Intro Saudara, tingkat partisipasi warga kota Jambi dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pilwako Jambi 27 Juni lalu meningkat. Dibandingkan Pilwako sebelumnya, persentasi peningkatan sekitar 5%. Partisipasi pemilih pada Pilwako Jambi 2018 sebanyak 69,54% dari jumlah DPT sebanyak 348.203 dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya mengalami peningkatan. Pada Pilwako tahun 2003, partisipasi pemilih sebanyak 62,7%, Pilgub tahun 2015, partisipasi pemilih 66%. Sedangkan Pilwako Jambi mengalami peningkatan menjadi 69,54%. DPT Kota Jambi yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 273.704. Selain itu daftar pemilih yang tidak masuk dalam DPT, namun memiliki identitas tetap dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 6.882 orang. Kalau dibanding dengan Pilwako, 2015 kemarin ada peningkatan. Karena kalau kita hitung partisipasi dari pengguna hak pilih, partisipasi untuk Pilwako ini 69,54%. Dan yang cukup menjadi perhatian gantung itu partisipasi dari disabilitas. Disabilitas ini dia menggunakan hak pilih pada Pilwako ini 57,53%. KPU akan mengumpulkan data masyarakat yang tidak masuk DPT, namun memiliki identitas sebagai masyarakat Kota Jambi. Sehingga nanti dapat menggunakan hak suaranya pada pemilihan presiden dan legislatif tahun 2019. Tim Liputan, Kompas TV Jambi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.